Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa hari ini? I hope you are all feeling well Convotilation ya, buat kalian sudah naik ke kelasnya Atau ajaran baru ini, kita masih pembelajaran jarak jauh nih Jadi kalian harus tetap semangat ya Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Miss Mau, kalian melihat tayangan video berikut ini dulu ya Intro Setelah kalian melihat tayangan video barusan, kira-kira ada yang tahu enggak ya hari ini kita akan belajar apa? Yes, we are going to learn about the expression of asking for attention Let's find out What is asking for attention? Asking for attention is an expression used to ask someone to pay attention Jadi, maksudnya adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian Tapi bukan berarti cari perhatian atau caper ya guys Nah, sekarang Miss, contohnya Terus si ekspresi Asking for attention-nya kita gunakan saat apa dong Miss? Contohnya, ketika kalian sedang berbicara dengan teman kalian Terus teman kalian mulai tidak memperhatikan kalian atau asik sendiri Nah, kalian bisa menggunakan ungkapan asking for attention ini untuk menarik perhatian mereka Untuk memperhatikan lagi apa yang sedang kalian bicarakan Atau saat kalian sedang presentasi di depan kelas Teman-teman kalian malah ribut asik sendiri Gak memperhatikan kalian Nah, kalian bisa menggunakan the expression of asking for attention ini guys Nah, tapi perlu diingat juga ya Asking for attention ini harus diperhatikan penggunaannya sesuai dengan konteks dan keadaannya ya Sekarang, ada apa aja sih Miss? Ungkapan dari asking for attention itu Look Hey I sound me please Pay attention please Attention please Listen up Look what I've got Please look at me Nah guys, kalau kalian tadi memperhatikan contoh-contoh dari asking for attention yang Miss Barra sebutkan Itu semuanya menggunakan exclamation marks Tanda seru dan juga kata please bukan Nah, itu disebabkan karena kalimat asking for attention ini menggunakan kalimat perintah Terus kita menggunakan exclamation itu agar selebih sopan Setelah lagi nih guys Ungkapan dalam asking for attention Yaitu excuse me Kita gunakan kata excuse me atau permisi Itu jika kalian mungkin akan mengganggu aktivitas orang yang akan kalian ajak bicara Misalkan kalian ingin mengajak bicara guru kalian Nah, kita kan gak tau ya guru itu sedang melakukan aktivitas apa Apakah mungkin dia sedang sibuk atau bagaimana Jadi, sebaiknya kalian gunakan excuse me ma'am Or excuse me sir Ya, kalau kalian meminta perhatian orang tertentu Kalian boleh langsung menyebutkan namanya Contohnya Jen, I sound me please Kalian ingin meminta perhatian orang tertentu Ekspresi dan bahasa tubuh ya Karena, kalau tidak memperhatikan itu Nanti disangkanya kalian marah-marah Terus maksa orang buat merhatiin kalian Jadi, tetap diperhatikan ya Contohnya, kalau misalkan kalian tidak memperhatikan intonasi Ataupun ekspresi dan bahasa tubuh Contohnya seperti ini Pay attention me please Itu, kayaknya lagi marah-marah deh Untuk minta perhatiannya Memaksa orang banget deh Jadi, lebih baik seperti ini saja Pay attention me please Nah, tadi itu adalah The expression of asking for attention Dan contoh-contohnya Semuanya menggunakan exclamation marks Tapi, ada juga loh ternyata Yang menggunakan kalimat tanya Kita tinggal menambahkan frasa saja di depannya Seperti kata Would you? Could you? Can you? Nah, setelah itu baru diikuti dengan asking for attention-nya Terus ditambah please Dan tanda-tanya deh Can you look at me please? Do you listen up please? Kalian nungkapan yang barusan Juga kalian boleh loh Menggunakan May I have your attention please? Are you listening to me? So, do you understand about the material? Miss yakin deh Kalian pasti langsung ngerti dan paham Kalian kan anak hebat dan pintar-pintar Nah, tapi tetap jangan lupa ya Untuk dicatat setiap materi dalam video pembelajaran Agar kalian mudah mengingat dan mempelajarinya Selanjutnya Jika ada yang kurang dimengerti Atau kalian mempunyai pertanyaan tentang materi hari ini Kalian boleh catat dulu Nanti kita diskusikan Dalam live interaktif ya Sekian ya Untuk video pembelajaran pertama ini See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax